Gua pernah sempet liat, lu kan ada apa ya, kayak shot gitu kan sama Akila, kamu salah ya? Shot, iya, rilas, rilas, iya, iya. Gua liat tuh di salah satu, itu kan Instagram kan, ngeliat. Nah, kan disitu juga banyak banget bro yang ngebahas lu bro, katanya lu cocok, pacaran, emang pacaran tuh sama dia. Nah, kita kan bakal ngebahas nih anak muda yang lagi berkarir di dunia entertainment. Prosesnya gimana sih bro? Sebenernya awal muasal itu gimana ceritanya? Sebenernya awal muasal itu dari tahun 2018 ya. 2018, jadi sebenernya gua tuh SD, pas gua SD tuh gua temenan sama ada temen gua nih dua orang, adek kakak. Call Clay Gribble kalo lu tau ya. Ah, gatau gua tuh. Iya, dia dulu artis cilik loh dari kecil. SD gua ketemu sama dia di sekolah homeschooling. Terus udah lama lulus SD tuh kita ada tiga tahun ga ketemu. Ketemu lagi pas gua mau masuk SMA, ketemu di mall, dekat rumah gua di ada mall. Terus kita foto. Dan mereka tuh yang emang nge-support gua buat, lu bisa lah masuk entertainment, lu bisa lah masuk industri ini. Dan akhirnya mereka foto dan mereka upload device mereka. Oke terus? Dengan tujuan mungkin biar gua dikenal juga kali ya. Akhirnya ada. Support lah mereka. Akhirnya masuk lah gua, jadi ada manajer-manajer yang ngajakin gua masuk manajemennya. Akhirnya masuk lah gua ke salah satu manajemen. Cuman disitu dari 2018, tapi kan gua masih sekolah kan ya. Iya. Tiga tahun gua cuman, gua ga bisa syuting-syuting. Jadi cuman ya udah paling casting atau ga ketemu artis ini, ketemu ini, ketemu ini. Dan lu dengan keterbatasan lagi sekolah gitu kan. Iya, keterbatasan lagi sekolah. Dan akhirnya sampai 2020 tuh gua kan SMK ya. Jadi ada magang. Nah pas semenjak gua magang ini gua bisa syuting. Karena kan kadang kantor kelar jam 6. Sore atau sabtu minggu nih libur atau bisa-bisa ngambil izin di jam makan siang buat casting. Kan besok daerah kemang-kemang itu ada casting. Iya bener, bener, bener. Terus? Ya era casting, casting. Ada sebetulnya kebetulan syutingnya minggu. Jadi gua bisa iklan. Oh iklan. Awalnya iklan dulu ya? Iklan, bisa sebut merek kan nih? Boleh dong. Iklan AX. AX? AX. Bukan yang itu tapi, yang nge-pocket spray. Yang kotak gitu loh. Iya, nge-pocket spray itu. Itu, abis itu, kan Covid ya. Covid udah era PKL disuruh balik semua murid-muridnya. Oh gua makin bebas lagi. Wah, makin bisa berkarya lagi. Iya. Era dapet syuting-syuting-syuting sampe gua lulus sekolah. Mulai lah gua masuk ke series. Ah, series TV gitu-gitu. Mulai casting series, casting TV, sinetron. Hmm. Tapi so far lu gimana? Nyaman gak dunia entertainment? So far sih nyaman ya. Walaupun, apa namanya, kadang jam tidur kan berantakan. Kadang pulang pagi apa namanya. Cuman kan sekarang, makin kesini kan PHP udah makin terapin jam 12 maksimal syuting. Iya, makin sehat lah sistemnya. Udah mulai makin sehat lah. Gitu sih. Ya nyaman-nyaman aja. Gua bersyukur aja gua. Gua bersyukur aja. Dan kita tau juga kan lu abis ada series juga kan di salah satu PHI gitu kan. Iya. Nah, kalo kayak gitu-gitu bro. Biasanya kan ada yang nge-shape, ada yang, wah ini cocok nih sama ini nih sama ini gitu. Pernah gak sih lu ngerasain kayak gitu? Ya gitu lah ya. Namanya anak muda. Asik namanya anak muda. Gimana gimana bro? Dia ngerasa kayak, oh kayaknya gua cocok nih sama ini gitu. Kadang-kadang ngeliat pemain lain kayak kayak gua cocok sama dia gitu. Kayak ngebayangin. Ngebayangin aja dulu gitu. Terus selama-lama kayak gak nih. Udah profesional aja lah gitu. Lama-lama kayak kebau gitu juga ya. Gua pernah sempet liat lu kan ada apa ya kayak shot gitu kan sama Akilah. Gimana salah ya? Shot? Iya. Gua liat tuh di salah satu itu kan Instagram. Kan itu juga banyak banget bro yang ngebahas lu bro. Katanya lu cocok, pacaran. Emang pacaran itu sama dia? Enggak sih. Kita dari, itu ada temenan dari SD ya bang. Oh dari SD. Lu kan homeschooling kan SD, SMP, SMA gabung kan. Bisa-bisa gitu kan. Gua SMP di SD. Gua udah kenal dari kecil lah bahwa kecil. Lera udah lama ketemu lagi. Terus Lera kita jadi buat kerjaan bareng. Buat apa segala macam ini itu. Video, musik videonya dia. Ternyata banyak yang nge-ship gitu kan. Oh banyak yang suka. Ya udah kita olah-olah lagi aja gitu. Dan ternyata itu gak itu ya. Gak ada hubungan spesial ya. Oh gak ada. Only friends lah kayak gitu kan. Only friends. Terus juga kan lu abis salah satu seri sinetron kan. Di salah satu PH gue kan. Dan lu juga disipin juga disitu bro. Iya kan. Sama salah satu wanita lagi nih. Bener kan. Ya itu gimana perasaan lu. Lu ngerasa ganteng banget atau gimana sih. Ya gitu. Sampai cewek-cewek anak muda tuh banyak banget yang nge-shipin lu. Kalau ngerasa ganteng banget gue tuh ngeri. Terjatuhin sama Tuhan gitu. Iya 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 iya. Gue syukur bro. Punya wajah sama gue. Pressure juga sih punya wajah tampan. Asik. Gue gak bilang gue tampan ya. Iya iya iya. Anak-anak lah. Di luar sana kan. Kalau lu gak. Punya value kan gak mungkin lu bisa ada di sini kan. Gimana perasaan lu ketika. Yang pertama nih ketika lu disip-sipin yang terakhir nih. Di sinetron itu. Gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Wah ini anak lain nih kayaknya. Lu gak pengen pacaran bro. Di umur-umur lu ini bro. Banyak anak-anak muda yang. Masih pengen pacaran. Pengen coba. Pengen sama ini. Pengen itu sama lu. Tapi lu gak? Gue tuh terakhir pacaran SMA. Kelas 1. Kelas 1? Iya. Dan setelah itu. Gue tiap deketama cewek. Mau dia lebih tua. Mau dia lebih muda. Gue istihara aja gue. Oh istihara aja. Dan gak tau kenapa. Ampe sekarang. Gue tiap deketama cewek tuh gagal. Gagal gak ada yang pacaran gitu. Gagal gak ada yang pacaran. Ampe gue nembak juga pun juga. Pernah? Ditolak? Bukannya ditolak. Ceweknya nolak dengan ngebuka pikiran gue. Ada yang ngebuka pikiran gue. Ada yang. Dia nembak. Pernah lu ditembak cewek? Pernah. Wah luar bihan. Ditembak cewek. Terus? Maksudnya kayak. Udah lah gue cuman pentemenan doang sama lu gitu loh. Wah lu bisa cipin hati dia tuh dong bro. Iya makanya ya. Mungkin pelajaran hidup sih. Pelajaran hidup sih. Dari situ gue dapet karma juga. Wah ada juga ngerasain juga. Ketika lu nembak cewek ditolak. Atau ceweknya yang gitu. Ada yang pas gue ditembak gue nolak. Terus gue nembak terus gue ditolak. Ada yang. Dia nembak gue terus gue denial. Terus gue nembak dia dia denial gitu. Ah. Macem-macem. Berarti lu ini udah termasuk complicated juga ya. Dalam dunia asmara ya. Gue gak anggap itu complicated sih. Yaudah ngalir aja. Yaudah lah gitu. Mungkin emang Tuhan gak ngasih gue pacaran kali ya. Mungkin kayak udah lu langsung nikah aja nanti. Wah pengen niatnya gitu. Mungkin niatnya gitu ya. Nah ini kan kita ngomongin asmara lah. Kita tau lah Fadi ini anak muda yang lagi. Karirnya bagus banget. Dan digandungi wanita-wanita. Baik di dunia entertain walaupun gak di dunia entertain. Bro pasti ada dong yang lebih tua. Ngajak lu hubungan serius pasti ada yang deketin gitu. Gue aja ada dulu bro. Gue dulu ada yang lebih tua dari gue. Yang deketin. Masa lu gak ada? Ada. Ada kan? Ada kan? Apa gimana respon lu? Serius? Shok sih kayak. Wah cenggih ya bener. Gue gitu kayak. Yaudah deket-deket aja. Gue mikir main-main aja gitu lah. Ah tapi dia serius. Poster tadi dia serius. Gue kayak oh iya gue belum siap ini. Udah deh gue nyerah. Mungkin lo disuruh fokus karir dulu bro. Kalau saran gue nih ya. Lo kumpulin uangnya banyak. Lo beli salah satu aset lah. Apa yang lo pengen. Rumah, mobil atau apa. Lo banggain orang tua lo dulu. Ketika lo udah dapetin itu semua. Baru lo punya pacar. Itu yang gue juga mikirin. Nah itu bro. Lo ngomongin ke manager lo bro. Manager lo tuh orang hebat kayaknya bro. Manager kita sama. Ya itu lah dulu. Dini percintaan tuh seru ya. Seru ya. Seru ya. Seru ya. Ketika kita. Kadang kita suka banget sama cewek ini. Cuman dianya gak suka. Kadang kalau kita cuek-cuek aja. Ada yang dikutin. Tapi kita gak suka. Itulah manusia ya. Sama kayak biasa. Sinetron dan seri-seri yang kalian nonton sih ya. Hampir sama ya. Hampir sama sih. Karena penulis itu mendapat source nya. Dapat itunya dari realita. Asik kehidupan. Hampir gitu. FTV-FTV. Hampir. Relate lah dengan kehidupan sehari-hari. Cuman ya. Untuk Fadi. Sekarang lagi jomblo. Buat kalian semua. Mungkin yang mau daftar. Bisa langsung aja ke IG nya Fadi. Nanti. Salong editor taruh disini ya. Lo kan selama ini. Kalau mau mendapatkan peran itu. Biasanya. Casting sana. Casting sini. Lo. Gue dengar-dengar. Jarang casting. Cuman dapet peran gue. Serius. Pernah ada kejadian gak? Yang pernah kayak gitu. Jadi kalau lo gak casting. Misalnya syutingnya gak ada. Kita dapet yang wah gitu. Buat serius pertama gue ya. Itu casting. Sebenernya udah lock. Cuman casting ya biar. Ya dia cuman. Ya screen testnya. Bukan kalau testing. Kalau Sarah. Abis dari situ. Kan gue lanjut. Moza Chico yang. Sampai sekarang. 2023. Awal Januari. Belum tayang ini. Moza Chico itu. Gue kayaknya tau deh. Iya. Junior. Oh iya iya iya. Serius ya. Iya serius. Oh iya itu rame. Itu rame tuh. Soalnya. Junioran deh. Gue juga tuh. John. Nanti main kesini ya. Amat cinta ya. Oke terus. Nah dari situ. Gue ada. Sambil break. FTV. Terus ada lagi. Cerita putih abu abu abu. Dari situ gue lanjut ke film. Kayak film juga. Film debut gue lagi. Film brand gede. Itu film apa bro? Gita cinta dari SMA. Gita cinta dari SMA. Iya. Itu. Yang dulu Ronald Carlos sama isi gue. Semangin main. Tahun 1979. Nah dan pemainnya siapa aja tuh? Ada Prilly. Ya saya. Arla Ailani. Oh ya saya. Pernama gue tuh ke Singapur. Kita ada acara. Terus. Cantik Circle ada Abun Sungkar. Gue Mas Dwi. Mbak Yuni. Mbak Dewi Gita. Ada Kaputra Odia. Oh banyak tuh yang pengen gede-gede bro. Cerita detailnya tuh gue. Gue sebenernya udah telurin dari kapan tau kan. Cuman gue ada project. Project ini tapi mundur. Pending, 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 pending. Sampai setelah gue lagi nongkrong di Campville tuh. Ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Ya babu nih ngechat tiba-tiba. Aduh cewek lagi. Cuman cewek itu. Grup-grup. Oh gila. Mungkin cewek tadi. Lagi nongkrong nongkrong. Terus gue di chat sama KL manajer kita. Pat sini ke kantor gitu. Ngapain casting film. Oh castingnya di kantor. Kita buat video biasa gitu. Oh kayak tiktok gitu ya. Ya udah. Emang jadi gitu. Ini ada karakter nih. Ini si Anto. Dulu namanya Anto. Sebelum diganti jadi Anton. Anton masih oke lah. Karena gue langsung. Ini temen-temen gue. Terus gue bilang. Bro gue cabut ada meeting. Ah sosokan meeting lo gitu. Terus gue cabut. Gue naik gojek langsung ke kantor. Langsung buat video casting atau segala macem. Itu hari Kamis. Besok hari Jumat. Kita. Masih neko-neko angga. Ah. Sampai dikirim call sheet nih. Di Bandung gitu kan. Kita berangkat ke Bandung. Sampai Bandung baru deal. Terus. Sampai di hotel. Baru dapet skenario. Baru dapet skenario. Ini skenario nya gitu. Baru baca-baca gue. Habis berapa jam sebelum syuting gitu. Kalau kan besok pagi jam 6 jam 7 pagi. Gimana bro. Gue syuting film lagi. Jangan cinta aja sebulan. Atau readingnya bro. Ini gak pakai reading bro. Ini gak pakai reading. Terus bro. Gue udah nonton ini juga. Gita Cinta yang tahun 79 nya. Karena sebelum. Pas gue tawarin casting itu. Setelah gue casting. Di kantor. Gue langsung nonton di. Buat resep lah ya. Observasi kan. Iya gue langsung. Nonton. Gue juga nonton. Film-film Pak Monty. Gue juga nonton. Film-film cast-cast yang lain. Gue udah tau. Gue udah tau. Gue sampe lokasi gue. Pengen jadiin Anton karakter gue ini. Seperti apa. Gue udah tau gitu. Terus. Terus. Ya gitu sih. Enjoy aja ya. Enjoy aja. Dan yang pasti lu juga udah kayak. Confidence lah ketika. Itu ya. Udah. Udah. Scene pertama itu diambil. Scene yang gue pakai casting. Oh ya udah aman dong. Masih bisa lah. Masih ada yang waktu. Karena Pak Monty kan. Pak Monty kan no script on set kan. Iya. Jadi ya udah. Sampai sana. Ceremoni. Tumpengan. Gue langsung ketemu dengan kru-kru. Sound apa sih. Team director. Directing. Terus. Ya agak-agak shock juga sih. Cuman. Gue sempet izin kamar mandi. Tremor lah maksudnya. Gue kamar mandi. Gue cuman lari nafas aja gitu. Nenangin diri. Nenangin diri. Bisa. Bisa. Sekarang gue buang air kecil. Lalu gue langsung balik lagi ke set. Udah yuk. Kita langsung. Shooting gitu. Akhirnya udah langsung gue. Ngalir aja. Ngalir aja gitu. Lu. Pengennya jadi apa kedepannya bro? Tentu gue pengen bisa menghibur. Banyak orang ya. Karena percuma kalo banyak nonton tapi gak ada yang terhibur gitu. Iya iya. Emang hibur lah ya. Gak cuman ganteng-ganteng doang. Tapi emang hibur. Emang hibur juga. Dan kalo bisa ngebantu banyak orang juga gitu. Nah itu penting bro. Gue pengen bikin sekolah gitu. Sekolah ting? Sekolah gak. Sekolah apa aja mungkin sekolah yang. Oh bisa ngebantu anak-anak daerah gitu-gitu ya. Bikin masjid gak mau bro? Boleh juga bikin pesantren sekalian. Cita-cita gue tuh bro bikin masjid. Bikin nyayasan. Bikin rumah sakit. Bikin tempat ini bro. Apa? Perternakan. Jadi nanti orang pesantren itu bisa berternak. Cari uang sendiri untuk menghidupi populasi. Itu tujuan gue sih di akhir nanti. Nah gue tadi ada keskip tuh. Gue lupa. Shooting sama Prilly gimana? Kan dia senior tuh. Gimana perasaan lu? Dan gimana pas ketika di lokasi kan ngeliat acting dia. Dia yang setara juga produser kan. Iya. Iya sih gue tau dia kan udah menjabat sebagai produser sih. Sejak sekarang ya. Dia gak ngebantu yang kayak. Eh lu coba begini deh. Eh lu begini. Enggak. Dia gak ngebantu. Tapi dia ngebantu dengan cara ya. Dia memerankan Ratna dengan. Bagus gitu. Sehingga gue juga kepancing. Kebawa. Kebawa. Untuk suasana 80an gitu loh. Dan. Gak. Cuma Prilly ada case-case lainnya gak gitu. Yang nge-support gitu ya. Yang nge-support. Mas kayak. Mas Dwi Sasono. Dia metode. Metode acting. Dia memerankan karakternya di set. Hmm. Metode acting tuh baru tau gue gimana tuh. Iya. Jadi dia di set itu sebagai. Ayah Ratna. Yang. Yang terkenal dingin. Yang terkenal galak gitu loh. Jadi kita. Gue pertama kali ketemu dia kan waktu itu. Di premiere. Juri Reden Saleh kan. Keren gitu loh. Genera gak disangka. Gue shooting bareng sama dia. Beberapa minggu setelah itu. True. Gue ketemu dia. Kok orangnya gini. Gue bingung gitu kan. Kenapa? Di set. Di set. Dia sebagai ayahnya Ratna gitu. Bukan sebagai Mas Dwi sendiri. Jadi kenapa kalau dia di set metode itu? Mungkin untuk. Untuk. Lebih dalam. Lebih deep ya. Jadi pas lu ngomong sama dia gitu-gitu. Dia kenapa? Oh gue gak ngomong sama dia. Gak berani ngomong sama dia gue. Gak berani. Gak berani. Kalau di set. Di set gak berani. Mas di set sana. Iya gue ketemu dia tuh kan. Satu hari itu doang. Di set sekolah. Akhirnya. Ketemu lagi di premiernya film dia. Jalengkung. Jalengkung tiga. Gitu. 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 Gue lagi arah ke launch kan. Tiba-tiba ada dia lagi ngobrol. Nutupin jalan gue. Gue. Mas Dwi. Gitu. Ternyata baik gitu kan. Oh baik juga gitu. Eh kamu disini gitu. Besoknya kita syuting. Ternyata satu set. Satu set juga. Eh ada kamu lagi. Bla 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 ngobrol. Terus gue sempet main harmonika di base camp. Dia ngajak ngobrol. Oh main musik ya. Bl bla bla. Ternyata baik juga gitu. Tapi giliran udah ganti baju. Udah apa. Udah langsung. Karakter. Udah karakter. Wah itulah anak film ya bro. Beda ya sama anak-anak sinetron. Anak-anak TV ya. Kalau di film ya. Lebih. Fokus deh. Juga dia lebih serius juga. Kayak gitu kan. Serius. Kayak. Gue syuting juga sama. Tadi Sujiwo Tejo kan. Gue tau lah. Wah semua orang terkenal. Dia bilang. Kalau lagi ga diset. Wah bayangin. Tengah bro. Gue ngopi bareng. Kita cari batik bareng. Lagi selalu itu kan. Cuman kalau emang diset. Kalau aktor-aktor yang udah legend itu emang. Bener mereka kayak. Udah. Dia menjadi diri dia. Misalnya jadi. Goto Seno ya jadi Goto Seno. Jadi bapaknya. Itu ya jadi itu. Emang bener sih. Kalau treatment-treatment yang aktor itu. Ketika diset udah jadi orang lain. Tanggal tanya ke apanya bro. 9 Februari tayang. 9 Februari 2023. Suitingnya tahun lu ya. Suitingnya. September. Eh October. Oke. September akhir. Cepet itu. Masuk cepet bro. Star Vision lagi ya. Star Vision the best. Ugal lah. Film lu ini. Amin. Bisa. Gede nantinya. Bisa. Membuka jalan lu ke dunia film. Dan bisa lebih. Berkembang lagi. Kenapa harus nonton film lu? Film gue. Gita cinta dari Sema. Gita cinta dari Sema. Karena. Karena ya. Ada gue. Ada gue. Banyak alesannya. Apa? Satu. Kalau. Ini kita ngomongin self-centered dulu ya. Kalau. Menurut gue. Karena ini film pertama gue. Ah. Karena. Gue masuk. Proyek ini tanpa casting. Eh tanpa reading. Tanpa reading. Tanpa reading. Karena. Karena ini. On the spot sekali. Buat gue. On the spot sekali. Terus. Oke. Ini. Buat keseluruhannya. Karena ini film yang udah melegenda kan. Mungkin ada beberapa yang gak tau. Apa sih kita cinta dari Sema gitu. Gue. Gue jujur. Gak tau. Kalau lu gak ceritain. Taman story-nya. Tahun 80-an. Dimainkan oleh Rano Karno. Nah. Gue nonton podcastnya. Om Rano Karno kan. Yang sama. Ya saya. Prilly. Mbak Putri. Dia ngomong tuh. Remaja. Dulu tuh. Pengen banget semua tuh jadi Gali. Hei Gali. Hei Ratna. Itu pengen. Kayak. Karakter idaman lah. Kayak kita tuh pengen jadi Spiderman. Kita pengen jadi ini. Pengen jadi Thor. Nah. Dulu tuh Gali tuh. Wah gue agung kan. Gue pengen jadi Gali lagi. Hei. Jadi ini film yang melegenda. Udah ada. Pokoknya. Kalian harus nonton. Bener-bener gue udah nonton preview-nya. Dengan. Dengan lagu-lagu Krisha. Dengan lagu-lagu. Ada lagu. Ada lagu. Gak tau gue bisa swilip apa engga. Pokoknya lagu bener-bener. Oke lah. Menurut lo. Lo pede lah. Gak pede. Semoga filmnya. Faudy bisa. Satu juta atau. Tiga juta. Lima juta. Malah tau bro. Debut. Debut bro. Debut bro. Debut. Semoga. Gede dan dapet bonusnya. Dapet bonusnya. Oke. Terima kasih. Untuk kalian semua yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di follow nih. Baru balik kan. Kemarin sempet hilang ya. Oh iya. Kita sukses bareng-bareng. Bye bye. Thank you semua.